Intro Intro Di balik suksesnya, polisi mengerbak hingga menangkap bandara narkoba jenis sabu berinisial MS berusia 50 tahun, warga Desa Janteh, Kecamatan Kuanyar, Kamis 2 Maret 2023 malam. Panit reskrim Polsek Kuanyar, Aibda Ahmad Fadoli terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Tulang bahu kanannya mengalami retak, patah hingga dislokasi setelah terpleset dan terjatuh saat mengejarkan dari MS. Dalam pengerbakan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat malam, Kecamatan Kuanyar bergabung bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Bangkalan, AKP Muhli Soekardi. Derasnya hujan beberapa saat sebelumnya tidak hanya meninggalkan genangan air, namun juga menjadikan medan jalur menuju rumah tersangka MS Ligit. MS yang tengah membungkus sabu menjadi 18 poket di dalam rumahnya tidak berkutik. MS Pasrah, begitu tim gabungan unit reskrim Polsek Kuanyar dan Sat Narkoba Polres Bangkalan tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun, seorang rekannya kabur melalui jendela. Tanpa berpikir panjang, Fadoli langsung melakukan pengejaran. Pada Senin 6 Maret 2023, Fadoli mengatakan, ketika tangan kanan hendak meraih rekan MS, tiba-tiba rekan MS berbelok. Karena medan yang dilalui licin, Fadoli terpleset dan terjatuh dengan posisi miring. Bahu kanan menjadi tumpuannya. Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ariwi Bisono membenarkan, bahwa salah satu seorang anggotanya menderita patah tulang di bahu kanan, karena terjatuh saat melakukan pengejaran terhadap rekan bandar MS. Di hadapan penyidit Sat Narkoba Polres Bangkalan, pelaku MS mengaku bahwa sabu yang dikemas menjadi 18 poket itu berasal dari rekannya, yang kabur saat terjadi penggerbekan di rumahnya. MS saat ini mendekam di balik jerujik diesel tahanan Polres Bangkalan. Ia dijerat pasal 114 A2, subsider pasal 112 A2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun puncara. Terima kasih telah kita tangkap dan dapat kita informasikan, pelaku narkoba merupakan bandar atau gembong yang sudah lama kita incer, di wilayah kecamatan Wanyar. Dan Alhamdulillah bisa kita tangkap, walaupun sedikit melakukan perlawanan dari yang bersantutan, sehingga anggota mengalami luka, yaitu patah tangannya. Dan saat ini anggota sedang di proses operasi. Dan pelaku ini dengan BB barang bukti sabu, 18 paket. 18 paket. Dan dia menjadi bandar untuk menghidupi anaknya sebanyak 8 orang anak.